Pemirsa Komisi 11 DPR RI menyetujui pemberian penyertaan modal negara kepada sejumlah badan usaha milik negara tahun anggaran 2024. PMN yang diberikan berupa tunai dan non-tunai. Total ada 17 BUMN yang akan mendapatkan persetujuan pemberian dana dari negara senilai Rp27,45 triliun. Komisi 11 meminta pelaksanaan PMN diarahkan sesuai dengan upaya, kebijakan, program, dan kinerja masing-masing BUMN. Komisi 11 juga merestui pemberian PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI senilai Rp5 triliun. Angka ini lebih kecil dari yang diajukan Kementerian Keuangan senilai Rp10 triliun. Dan pemirsa informasi lainnya akan kami hadirkan usai jodoh berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!